Pemirsa badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tanjung Jepung Barat mewaspadai terjadinya kebakaran lahan dan hutan atau karhutlah. Setidaknya ada tujuh wilayah kecamatan yang menjadi perhatian serius dalam karhutlah. BPPD Kabupaten Tanjung Jepung Barat telah melakukan pemetaan terkait ancaman terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Setidaknya telah memiliki sarana-prasarana peralatan dalam penanganan karhutlah hingga menyiapkan sumber daya manusia. Dalam pemetaan BPPD selama terjadinya karhutlah, ada tujuh kecamatan yang menjadi atensi tim karhutlah, seperti kecamatan Betara, kecamatan Senyerang, Pengabuan yang menjadi zona merah serta kecamatan Batang Asam dan Kuala Betara, Tebing Tinggi, dan Bram Hitam karena hampir setiap tahun titik api hotspot selalu terjadi di kecamatan tersebut. Untuk data ketersediaan sumber daya air, BPPD menjadikan wilayah wisata embung desa Muntialo sebagai posko utama dalam penanganan karhutlah karena tampungan air embung yang ada di desa wisata tersebut cukup besar. Untuk peralatan, BPPD juga memiliki armada R3, armada R4, kendaraan R2 trail, mesin portable selang 1,5 inch, mesin nozzle pemadam dan tenda peleton. Kabupaten Tanjung Jawa Barat, kita sudah melaksanakan kegiatan khususnya untuk aktifasi pusko. Untuk BPPD, Kabupaten Tanjung Jawa, menetapkan lokasi terkait dengan aktifasi pusko ini di Embung, Muntialo. Nah, di mana kita menyiagakan personil dan didukung oleh TNI, Polri, juga instansi terkait seperti Banggal Akni, kemudian dari regu penyelama, pemadam kebakaran dari beberapa perusahaan. Dan kita fokus dari kecamatan-kecamatan yang rawan karhutlah seperti betara, kemudian kora betara, kemudian ngabuan, senjarang, juga daerah luh, petang asam. Dari hasil identifikasi karhutlah di Tanjung Jawa Barat, hotspot terjadi akibat cuaca alam yang ekstrim. Pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar, bahkan puntung rokok masyarakat mencari ikan memancing. Untuk itu, tim bersama BPPD selalu melakukan sosialisasi, impawan, dan patroli terpadu, dan memberikan tindakan penegakan hukum yang tegas. Selain itu juga mengoptimalisasikan fungsi kesiapan APK, identifikasi pemilik lahan, pembinaan terhadap pelaku karhutlah, serta melakukan pelatihan terpadu operasional karhutlah secara rutin. Terima kasih telah menonton!